Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah Sobat Catur semuanya Pada video kali ini Saya akan kembali membagikan Partai catur Yaitu antara Ruben Fine Versus Arthur William Deck Pertandingan ini terjadi Di Western Championship Detroit USA Round 10 Pada tahun 1933 Kita langsung saja Ke permainannya sekarang juga Let's go Ruben Fine Memegang bidak putih Dan William Arthur Memegang bidak hitam Fine Memulai permainan dengan Pion D4 Dibalas dengan Kuda F6 Pion C4 Pion G6 Pion F3 Pion D5 Dan ini adalah New Grundfeld Defense Pion D5 Pion C makan Pion D5 Kuda makan Pion D5 Pion E4 Menyerang kuda Kuda mundur Ke B6 Gajah gelap Ke E3 Gajah gelap Gajah gelap Gajah gelap Kuda C3 Dan William Arthur Rokade pendek Menteri D2 Pion E5 Pion E5 Pion D5 Pion C6 Kembali mengajak Pertukaran Pion Pertukaran Pion tetap ditolak Pion Ke A4 Pion C makan Pion D5 Pion E makan Pion D5 Menteri Ke A4 Skak Ditutup dengan Gajah Ke F2 Menteri Ke B4 Menyerang kuda Pion A5 Menyerang kuda Kuda ke C4 Menyerang menteri Dan juga Pion B2 Gajah makan kuda Menteri makan gajah Kuda ke E2 Kuda ke A6 Dan Ruben Feinfun Rokade pendek juga Kuda ke C5 Gajah makan kuda Kudanya dibinasakan semua nih ya Menteri makan gajah Skak Raja ke H1 Benteng F Ke D8 Menteri Ke G5 Menyerang benteng Pion ke F6 Balik menyerang menteri 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 ke H4 Pion G5 Menyerang menteri lagi Menteri ke A4 Gajah Ke F5 Benteng F Ke D1 Benteng A ke C8 Kuda ke G8 Kuda ke G3 Menyerang gajah Gajah mundur Ke G6 Kuda ke E4 Menteri ke C4 Mengajak pertukaran menteri Pertukaran menteri ditolak Menteri ke A3 Gajah ke F8 Lagi-lagi menyerang menteri Dan kali ini ditutup dengan Pion ke D6 Raja ke G7 Melindungi Pion F6 Benteng ke D5 Gajah ke F7 Menyerang benteng Benteng mundur ke D2 Benteng ke C6 Berebut Pion ini Dan benteng A ke D1 Menambah perlindungan pada Pion D6 Ini merusak konsentrasi Pion D6 Benteng ke A6 Menteri mundur ke A1 Pion B6 Menteri C1 Benteng makan Pion A5 Dan Pada posisi ini Ruben Vein Melakukan pengorbanan Yaitu dengan Kuda makan Pion F6 Pengorbanan Pengorbanan ini Selalu dilakukan dengan Langkah-langkah yang berbahaya Keuntungan dari pengorbanan ini Kalau kita Tidak menerima Ya unggul Satu bidak Kalau diterima Risikonya Kita akan masuk Kedalam perangkap lawan Pengorbanan kuda diterima Raja makan kuda Dan Kuda Ke E4 Skap Raja Ke G7 Benteng Ke C2 Menyerang menteri Menteri Ke A4 Menteri makan Pion G5 Skap Raja Ditutup dengan Gajah Ke G6 Benteng Ke C7 Jawaban Terbaiknya adalah Harusnya ditutup dengan Benteng Ke D7 Namun disini William Arthur Memilih Raja mundur Ke G8 Dan Ruben Vein Kembali melakukan Pengorbanan Dan menemukan Langkah terbaiknya Yaitu dengan Menteri makan gajah Skap Pengorbanan Menteri Kalau ditutup Dengan gajah Tentunya langsung Skakmat Dengan menteri makan gajah Dan Akhirnya Dalam posisi ini William Arthur Menyerah Oke Kalaupun dilanjutkan Pion harus makan menteri Dan Kuda ke F6 Skak Raja tentunya H8 Dan Benteng Ke H7 Skakmat Skakmat Wow Keren sekali ini ya Serangan Oke Tidak ada Analisa yang Cukup Bagus nih Pada Video ini Atau pada permainan ini Sekian dulu ya Terima kasih Sobat catur Sudah menonton Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kata Semangat terus Untuk tetap stay di Chess Videos Geneunasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh